Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kembali lagi membahas mengenai Ratu Wadil Dimana Ratu Wadil ini di jaman ini dia adalah sosok Ratu Wadil Dia adalah reinkarnasi dari Krishna Dimana sosok Ratu Wadil ini menjadi sosok yang misterius Dan menjadi sosok yang dinantikan oleh masyarakat Nusantara Dimana akhir-akhir ini semakin hari masyarakat Nusantara semakin merosot Secara perekonomian semakin menurun Dan hal ini menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan dan kesengsaraan Oleh sebab penderitaan dan kesengsaraan itulah Masyarakat Nusantara senantiasa berharap kemunculan Sang Ratu Wadil Dimana sosok Ratu Wadil ini sudah sangat tergambar jelas di dalam Ramalan Jayabaya Dimana sosok Ratu Wadil ini merupakan sosok yang sakti mandiraguna Suget tanpa bondong, luruk tanpa bolo Dan sekaligus Sang Ratu Wadil memiliki paras dan warna kulit Seperti betara Krishna Dan ini sangat mirip sekali dengan sejarahnya Krishna di Mahabharata Kalian pasti tahu dong Sejarah Mahabharata dan sejarah kehidupan Krishna Dimana Krishna ini dijuluki sebagai anak ajaib Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan Kedasyatan-kedasyatan Dan banyak sekali keajaiban yang dilakukan Krishna Sejak dari kecil sampai dia berdiri tegak menjadi seorang raja Banyak sekali keluar biasaan yang diperlihatkannya Dan Krishna ini sendiri di dalam kisah Mahabharata Krishna dijuluki sebagai perwujudan Dewa Visnu Dimana Dewa Visnu menjilma ke dalam alam manusia Dan berwujud manusia di zaman Mahabharata sebagai Krishna Dan Krishna ini sendiri Dia juga merupakan sosok yang sakti mandiraguna tanpa haji-haji Suki tanpa bondo Sakti tanpa haji-haji Diperlihatkannya dalam berbagai hal pertempuran Maka dari itu Krishna sendiri adalah sosok yang sakti mandiraguna tanpa haji-haji Apalagi diperlihatkannya saat Krishna Datang ke istana Drupada Saat di istana Drupada Guru Drona sedang dipermalukan di sana Dan diajak bertempur oleh Sang Drupada Tapi Guru Drona Hanya tidak mau mengangkat senjata Dia rela dipermalukan Dan saat itulah Krishna datang kepada Guru Drona Di Kerajaan Drupada Dimana Krishna Membantai beribu-ribu pasukan Drupada Hanya dengan satu senjata Yaitu dengan senjata gadah halilintar Senjata gadah halilintar milik Prabu Krishna Yang dia lemparkan ke langit ke angkasa Dan senjata itu muter-muter atau muser-muser Dan mengakibatkan Begitu banyak kedahsyatan terjadi Bahkan senjata-senjata dari logam pun Semuanya tertarik oleh senjata gadah halilintar Sang Krishna Sehingga para pasukan Drupada Terlucuti senjata mereka Dan secara kesateria Ini adalah bentuk Penghinaan secara kesateria Ini adalah bentuk Permaluan Dimana Sang Drupada yang sudah mempermalukan Guru Drona Sekarang giliran Krishna yang mempermalukan Drupada Dan melucuti segala senjata yang dari logam Bukan hanya itu saja Semua pasukan Drupada beribu-ribu pasukan Hanya dibantai menggunakan satu senjata Dimana Krishna tidak kelelahan Krishna tidak mengeluarkan kekuatan apapun Hanya kekuatan dari pusaka Krishna Mampu meluluh lantakan ribuan pasukan Drupada Dan saat Krishna Mau menyerang Drupada Di kerajaan Drupada sendiri Disitu Sang Drupadi Menolong bapaknya Menolong ayahandanya Drupada Dari serangan Prabu Krishna Akhirnya Krishna Menghentikan senjata itu Untuk terus maju Senjata itu dihentikan Dan Krishna berkata kepada Drupada Wahai anak Drupada Engkau adalah temanku Aku tidak akan melukaimu Karena engkau akan menjadi Bagian kecil dari rencana yang sudah dibuat Oleh Sang Ilahi Engkau adalah bagian kecil Yang sudah dibuat Rencana yang sudah dibuat oleh Sang Maha Kuasa Jadi Krishna sudah tahu terlebih dahulu Akan terjadinya perang Maha Barata Dan sebab-sebab terjadinya Perang Maha Barata Karena Krishna Memiliki pusaka Cermin Lampion Memiliki pusaka Kocopaisan Kocopaisan milik Krishna Itu memiliki daya kemampuan Bisa melihat masa depan Dan saat itulah Krishna Menunjukkan jati dirinya Bahwasannya dia Adalah Sang Krishna Dari Dua Raka Dia dijuluki sebagai sosok yang Sakti Mandiraguna Tanpa Aji Aji Dia juga dijuluki sebagai sosok yang Sugetan Pobondo Karena apa? Hartanya melimpa ruah Dia memiliki istana besar Memiliki pasukan elit Memiliki pasukan yang Luar biasa Bahkan memiliki hasil Perkebunan Hasil pertanian Hasil perternakan Bahkan hasil perikanan Yang luar biasa Hartanya melimpa ruah Sehingga dia dijuluki Sebagai Sakti Mandiraguna Tanpa Aji Aji Dan Sugetan Pobondo Dan Krishna sendiri Kaya Bukan dengan hartanya Tapi dengan pusakanya Krishna sendiri Ngeluruk Tanpa Bolo Seringkali Krishna Berperang sendirian Tanpa pasukan Dan ini sudah Menyatakan secara jelas Bahwasannya Sang Ratu Wadil Adalah perwujudan Krishna Di zaman ini Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah mau menonton Sampai habis